Polresta Barelang memusnahkan 3.057,22 gram sabu dari 4 laporan polisi dengan total 4 tersangka. Wakap Polresta Barelang, AKBP Syafruddin Semidang, sakti menyebut pemusnahan dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahan barang bukti. Dengan menggunakan insinerator, Polresta Barelang memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 3,57 kilogram. Di halaman Wakap Polresta Barelang, Kamis 7 Desember. Wakap Polresta Barelang, AKBP Syafruddin Semidang, sakti menjelaskan barang bukti berasal dari pengungkapan 4 kasus narkotika periode November 2023 dari 4 orang tersangka. Berdasarkan hasil penyidikan, sabu diketahui berasal dari Malaysia. Pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu ini dilakukan guna mencegah terjadinya penyalahgunaan barang bukti, khususnya di lingkup penegak hukum. Dengan alat khusus, sehingga tidak meninggalkan bekas sedikitpun, termasuk kemasan dan lain sebagainya. Ada pun sisa narkotik ataupun sabu-sabu yang akan kita musnahkan juga, yang bahkan awalnya kita jadikan sebagai sampel uji level. Itu dalam kondisi terlambat dan tersegel. Di sini bisa kita saksikan bersama untuk sebelum kita lakukan pemusnahan. Atas pemusnahan ini, Polresta Barelang berhasil menyelamatkan sebanyak 30.575 anak bangsa dari penyalahgunaan narkoba. Dari Batam ke Pulauan Riau, Holdan Parlaungan, Kantor Berita Antara, Muartakan.